assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube raisel cooking di video kali ini saya akan buat donat tanpa bread improver nah untuk hasilnya teman teman simak videonya sampai selesai jadi ini wajib disimak ya apalagi untuk pedagang donat nah apakah perlu memakai bahan tambahan bread improver atau tidak dan di video kali ini juga saya akan menambahkan bahan lain yaitu cuka dapur saya termotivasi dari channelnya mamah ezi nah untuk hasilnya yuk mari simak videonya sampai selesai langkah pertama saya akan timbang bahan cairnya terlebih dahulu ini saya masukkan 1 butir telur utuh kemudian ditambah dengan susu cair ini saya timbang 150 gram dulu nanti kalau kurang bisa ditambahkan kembali selanjutnya siapkan 250 gram tepung protein tinggi masukkan 30 gram gula pasir 20 gram susu bubuk 4 gram ragi instan nah ini saya tidak pakai bread improver ya kemudian ini diaduk aja semua bahan keringnya hingga tercampur rata kemudian masukkan bahan cairnya kemudian aduk perlahan hingga semuanya tercampur dengan rata oh iya saya belum menambahkan bahan tambahan cuka ya nah kemudian ini saya akan tuang lagi untuk bahan cairannya kemudian saya akan tambahkan sedikit cuka dapur ya nah ini cukanya seperti ini ya kemudian ini akan saya tambahkan setengah sendok teh atau kalau kita teteskan itu kurang lebih 8 tetes ya nah untuk cara pembuatannya kalau di channelnya mama ezi itu bahan cairnya dulu ya dan bumbu-bumbunya itu dicampur terlebih dahulu setelah diaduk semua bahan cairnya baru dimasukkan tepung nah disini saya menggunakan cara yang seperti biasanya saya lakukan ya jadi memasukkan cairannya itu belakangan gitu ya jadi diaduk dimasukkan bertahap oke ini masih kurang air jadi ini saya tambahkan lagi susu cairnya sebanyak 15 gram kemudian ini pun dimasukkannya itu secara bertahap ya jangan sekaligus untuk jaga-jaga supaya adonannya itu tidak kelembekan kemudian ini di mixer menggunakan kecepatan rendah supaya adonannya itu tidak kaget ya yang akhirnya nanti menimbulkan adonan susah kalis ya jadi gunakan dengan kecepatan rendah dulu nah ini dimixernya itu masih kaku ya masih agak susah nah ini saya akan tambahkan lagi bahan cairan yang tadi nah ini bisa dilihat ini teksturnya itu masih keras itu tandanya masih kurang cairannya atau kurang bahan cairannya nah ini dimasukkan secara bertahap ya untuk penambahannya jangan sekaligus nah yang 15 gram itu saya tambahkan semua ya jadi total keseluruhan bahan cairannya itu 165 gram tapi jangan dibuat patokan 165 gram ya karena daya serap tepung itu berbeda-beda atau kelembapannya tepung itu berbeda ya kemudian masukkan butter 30 gram dan 4 gram garam lalu ini dimixer kembali masih menggunakan kecepatan rendah sampai butternya ini tercampur rata dengan adonan ya nah kalau sudah tercampur rata seperti ini naikkan aja kecepatan mixernya ya ke kecepatan sedang ataupun ke kecepatan tinggi itu disesuaikan aja dengan mixer masing-masing ya nah ini sudah kalis kita pindahkan aja tuh ya bisa lihat teman-teman ini adonannya lunak ya atau lentur ya jadi tidak keras ya tapi bukan kelembekan jadi ini konsistensi yang pas gitu ya teman-teman jadi adonannya tuh agak lunak gitu ya ini saya timbang seberat 25 gram dan menghasilkan sebanyak 20 biji donat ya nah selanjutnya dironding aja untuk caranya bebas aja mau seperti apapun boleh ya yang penting si donatnya ini permukaannya mulus dan bentuknya bulat ya nah untuk sambungan bagian bawahnya jangan lupa ini dicubit-cubit tipis kemudian tekan-tekan supaya dia terkunci rapat ya tidak bocor nantinya ketika digoreng ya oh iya ini untuk pertama kali ya saya membuat donat dengan menambahkan cuka dapur ya kalau di channelnya Mama Eji itu biasanya digunakan untuk membuat roti ya dan saya pikir untuk pembuatan roti dan donat itu hampir sama ya hanya saja di channelnya Mama Eji untuk pembuatan roti dengan memakai bahan cuka itu ada juga yang menambahkan soda kue dan untuk cara pembuatannya itu atau teknik untuk mengadonnya itu mungkin berbeda daripada yang saya lakukan ya nah ini pertama yang saya rasakan adonan tanpa menggunakan braid improver ketika ditekan seperti ini adonannya itu tidak melawan jadi adonannya itu langsung amblas gitu ya ketika ditekannya itu tidak membal gitu ya teman-teman tapi nanti kita lihat ya untuk hasilnya seperti apa ya ini bisa jadi kemungkinan ya karena tidak menggunakan braid improver ya kalau untuk penambahan cuka sendiri kalau saya lihat di channelnya mama ez itu hasil rotinya tuh bagus banget ya empuk lembut gitu ya teman-teman nah karena ini mungkin ya tidak memakai braid improver ya jadi donatnya itu tidak membal gitu ya teman-teman atau bisa juga mungkin karena teknik pembuatannya yang saya lakukan itu tidak sama dengan yang mama ez buat ya atau bisa jadi dari kesalahan teknis yang lainnya nanti kita lihat aja untuk hasilnya ya teman-teman oke setelah selesai dibentuk ini kita proofing nah untuk waktu proofingnya ini kurang lebih 1 jam ya dan ini donatnya setelah di proofing 1 jam ini tidak over proofing ya kulitnya tuh masih terlihat tebal seperti ini dan ini belum mengembang sampai 100% ya artinya ini tidak lewat mengembang ya nah pada saat donat kita seperti ini langsung aja panaskan minyak di api kecil ya nah ini bisa lihat ya ketika diangkat itu sudah ringan dan dia masih kokoh ya tidak penyok ya kena tangan itu ya jadi artinya ini masih belum 100% mengembang nah saat ini langsung panaskan minyak di api kecil seperti ini ya dan biarkan minyaknya panas di api kecil oke ini setelah panas langsung aja kita goreng dan ini cara saya mengangkat donat ya seperti ini ya jadi tidak tersentuh langsung oleh tangan ya dan ini bisa lihat ya teman-teman donat yang tidak menggunakan brand improver dia itu tidak mengembang seperti biasanya ya maksudnya tidak mengembang maksimal ya jadi dia hanya sebesar ini saja dan untuk white ringnya pun ini tidak terlalu kelihatan ya white ringnya ada tapi ini hanya sedikit aja gitu ya teman-teman nah bisa lihat ya atau mungkin ini karena dipipihkan karena waktu saya pipihkan itu dia langsung amblas ya tidak membal jadi dia kurang ada tekanan udara gitu ya di dalamnya itu sehingga menghasilkan donatnya itu setelah dipipihkan dia seperti padat ya jadi padat ya seperti ini gitu ya tapi ada juga ini yang ber white ring hanya white ringnya itu tidak rata ya karena mungkin waktu mipihkan itu tidak rata juga gitu ya teman-teman dan ini sebagian ada yang berwhite ring dan mungkin ya karena saya belum terbiasa membuat donat menambahkan cuka dapur sehingga saya belum mengerti selahnya bagaimana cara pembuatan yang benar gitu ya sehingga hasilnya seperti ini nah untuk permukaannya sendiri ini halus ya karena memang kita pipihkan tapi untuk white ringnya ini memang kurang dapet ada white ringnya tapi kecil aja gitu teman-teman ya dan ini kurang rata ya jadi white ringnya tinggi sebelah dan untuk hasil seratnya ini kita akan lihat sama-sama ya seperti apa hasilnya nah ini pada saat saya sobek ini donatnya itu seperti menggunakan tepung protein sedang atau tepung protein rendah ya jadi di sobeknya itu langsung putus dia tidak ngaret gitu ya teman-teman padahal ini menggunakan tepung protein tinggi yang biasanya tuh kalau baru matang kalau di sobeknya itu biasanya ngaret gitu ya dan seratnya itu panjang panjang dan ini seratnya agak pendek pendek gitu ya teman-teman jadi di sobeknya itu langsung putus entah mungkin salah dari cara pembuatannya atau salah dimana saya karena belum ngerti selahnya ya kalau membuat donat menggunakan bahan-tambahan cuka dapur ya nah yang paling pasti untuk penambahan bahan brand improver ini penting ya teman-teman apalagi kita sebagai pedagang donat ya jadi menurut saya itu penting banget karena fungsi dari brand improver sendiri itu membantu kerja ragi sehingga nanti hasil donatnya itu akan mengembang maksimal ya jadi donatnya itu montok-montok sehingga nanti menghasilkan donat yang empuk dan lembut gitu ya kemudian seratnya juga bisa panjang-panjang nah itu juga dibantu dengan cara pengolahan bahan yang kita lakukan itu benar-benar dengan baik ya sehingga menghasilkan donat yang bagus ya jadi dari saya mungkin itu dulu pengalaman saya ya membuat donat menggunakan memakai bahan tambahan cuka dapur dan tanpa menambahkan bahan brand improver ya dan hasilnya bisa lihat sendiri ya teman-teman seperti ini oh iya mohon maaf kalau suara saya itu agak bindang karena memang agak sedikit flu ya teman-teman lagi sumeng gitu ya oke cukup sekian dulu videonya untuk kali ini semoga bermanfaat ya teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh